Intro Bahwa di tempat ini dibangun kampung susun produktif tumbuh cakung yang akan memfasilitasi 75 kepala keluarga yang semula tinggal di kampung Bukit Duri yang menjadi korban pengusuran pada bulan September 2016 5 tahun mereka menanti dan Alhamdulillah hari ini kita memulai prosesnya memang panjang karena harus semuanya tertib administrasi dan memastikan bahwa semua dijalankan dengan benar dengan baik Nah kita bersyukur karena bangunan yang sekarang sedang dibangun ini merupakan satu konsep perkampungan yang secara rancangan bisa memfasilitasi interaksi sosial masyarakat kampung sebagaimana ketika mereka dulu tinggal di rumah yang bukan rumah susun jadi kita ingin kehidupan masyarakat yang guyup yang saling dekat satu sama lain itu tetap hidup walaupun secara bangunan fisik berbentuk rumah susun tidak menghasilkan komunitas yang tidak peduli satu sama lain tidak kenal satu sama lain tapi satu konsep bangunan yang memungkinkan suasana kampung yang dekat satu sama lain tetap hidup yang kedua adalah bangunan yang memungkinkan mereka produktif di rumah karena itu rancangannya dibuat dengan ada mezanin memungkinkan mereka bekerja dari rumah ini pengalaman dari pandemi rumah-rumah kita terutama rumah susun hampir semua tidak dirancang sebagai rumah produktif tapi rumah istirahat efeknya ketika harus WFH mereka kesulitan untuk bekerja dari rumah nah pelajaran itu kemudian menjadi manfaat di tempat ini yang kedua yang ketiga rancangannya ramah lingkungan jadi Anda bisa lihat di gambarnya itu bagaimana rancangan ini memungkinkan ini bisa disebut sebagai bangunan yang ramah lingkungan mengelola air dengan baik mengelola sumber daya alam dengan ramah nah nanti saya akan minta Pak arsiteknya Pak Yusing untuk nanti bisa menjelaskan detail terkait dengan rancangan ini bagi kami di DKI Jakarta ini adalah salah satu janji yang kita tunaikan dan salah satu hal mendasar yang perlu menjadi keserian bagi semua bahwa siapapun di kota ini berhak untuk mendapatkan keadilan berhak untuk mendapatkan kesetaraan kesempatan termasuk ketika masuk pada urusan perumahan jadi kita ingin babak baru bagi warga Bukit Duri setelah mereka punya ada lima tahun dalam hidupnya dimana mereka tinggal sementara mulai sekarang dibangun mudah-mudahan bulan Maret besok akan tuntas lalu mereka bisa tinggal disini untuk waktu yang permanen Perdasarnya Jakarta itu kan kota air dan rawa-rawa kita bisa melihat peta Jakarta dari tahun 1800 sekian sampai 1940-an itu masih sangat banyak air dan kesalahannya Jakarta dibangun oleh VEOC waktu itu dilanjutkan oleh pemerintahan Indonesia itu menjadi kota daratan dikeringkan semua airnya ditimbun termasuk sungai diturap dan pinggir sungai yang harusnya sempadan sungai dataran banjir, floodplain itu diubah menjadi jalan dan sekarang menjadi peraturan jalan inspeksi disitulah dimulainya Jakarta bermasalah dengan banjir bahkan ketika itu waktu VOC masih sangat banyak ruang biru di Jakarta Jakarta masih kebanjiran karena harusnya VOC membangun bangunan panggung bukan bangunan daratan seperti di kota-kota lain yang bukan di pesisir jadi dari desain ini kami mencoba untuk mengadaptasi kondisi Jakarta yang di pesisir yang harus menerima air begitu banyak dan sekarang akan tambah banyak dengan membuat bangunan panggung dan jalan lingkungan di dalamnya juga panggung jadi prinsipnya kita akan mengembalikan Jakarta menuju kota air tetapi bukan permanen air pada saat musim hujan dia bisa menjadi air pada saat musim kering dia bisa menjadi kebun jadi dengan bangunan yang panggung dan jalanan yang panggung aktivitas warga tidak terganggu dan kebutuhan air untuk masuk ke dalam setiap lahan yang memang dibutuhkan juga ada ruangnya kemudian kita mencoba akan mengelola air hujan dan juga tempat tinggal sebagai warga kampung sebagaimana warga kampung Bukit Duri asalnya kampung itu bukan sekedar tempat tinggal bukan rumah tetapi juga kampung tempat warga mencari mata penjaharian yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan formal di dalam jalur-jalur yang lain maka kita mendesain bukan hanya sekedar tempat istirahat tadi seperti kata Pak Anies tapi juga tempat bekerja karena itu setiap unit hunian dimungkinkan setiap bagian rumah memiliki ruang tinggal yang privat dan juga ruang pengembangan ekonomi dan juga mereka bisa tumbuh ke depan yang ketiga kenapa harus bisa tumbuh karena keluarga mungkin akan tinggal dalam jangka waktu yang lama jadi yang sekarang anak nanti akan berkeluarga belum tentu nanti mereka bisa mendapatkan hunian lain yang lebih baik kita dimungkinkan untuk mendapatkan ruang tumbuh sehingga bangunan ini dalam jangka panjang akan menjadi fleksibel dan akan dimanfaatkan dengan lebih efektif kira-kira desain dasarnya seperti itu saya mewakili warga Bukit Duri calon yang akan menempati kampung susun ini dalam proses sampai hari ini kami warga Bukit Duri menyadari bahwa warga Bukit Duri pun sebagai warga tidak bisa merasa hanya pada pihak yang meminta atau bahasa Jawa yang nyadong hanya meminta melainkan yang harus terbuka dan belajar bekerjasama belajar keras karena Pemprov DKI disini berperan juga sebagai fasilitator pemberdaya kami sedang diberdayakan lewat pengalaman berpartisipasi dan berkolaborasi sehingga kampung susun ini tadi ada ruang-ruang ekonomi diandaikan setelah tinggal 5 sampai 10 tahun warga itu akan naik kelas secara ekonomi tapi juga secara sosial secara budaya juga dan tentu saja sebagai manusia yang mandiri itu harapan dari warga selamat menikmati Terima kasih.